Oke, kita jumpa lagi di channel youtube Ruang Para Bintang Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di channel ini Yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang belum di subscribe saja lah Oke, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang belum subscribe Terima kasih juga yang sudah menonton di video ini Oke, langsung saja kita gas Bapak Ibu ya Nah, di video kali ini saya akan coba kembali membahas tutorial-tutorial tentang pendidikan Nah, saya akan combine, di sini ada 3 whiteboard digital yang mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat atau dengar Dan sebagian juga sudah ada yang dengar Tapi kita akan coba bahas kali ini di sini Kita akan bandingkan ketiga-tiganya Nah, di sebelumnya sebenarnya di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang iDraw Kemudian ada juga tentang whiteboard V Kemudian ada juga tentang limno Jadi sudah banyak saya bahas, nanti bisa lihat di deskripsinya Bapak Ibu ya Nah, kita akan bahas tiga kali ini secara langsung Kita bandingkan mana yang terbaik satu per satu Dan memang ini whiteboardnya tidak sama seperti yang lain Tetapi konsepnya ya, memang kita bisa menggunakan tulisan bisa seperti jumpboard juga Kemudian microsoft whiteboard juga sama Nah, oke langsung kita bahas Kita lihat saja, check it out Iya, kita mulai dari yang pertama Whiteboard yang pertama ya Nah, Bapak Ibu mungkin belum kenal sih dengan nama ini ya Tapi ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan ya Nah, ini dia A-W-W ya A-W gitu ya Nah, ini dia Nah, ini dia Bapak Ibu Kita lihat Nah, boleh Bapak Ibu lihat di sini Langsung ini saja A-W-W Ini apa ini? A-W-W-A Nah, ini sangat banyak digunakan di India ya Ini digunakan orang India ini banyak ini Nah, oke Ini langsung saja Bapak Ibu Ini terkonek langsung gitu Jadi, sangat mudah menggunakan A-W-W board ya Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu Misalnya punya channel Youtube Langsung saja menggunakan ini Baru kemudian langsung kita tulis Baru kita rekam layar Kemudian langsung kita upload gitu ya kan Jadi, sangat mudah Nah, kita langsung start drawing Nah, ini dia Bapak Ibu Oke, langsung kita faktikan saja Nah, inilah namanya A-W-W-W board Nah, di sini Ini bisa kita cek Ada save board, duplicate, delete, rename, open save board, create prompt, create new word Nah, manage participant Jadi, ini bisa kita undang orang ya untuk bergabung Nah, ini kita haus dulu Bapak Ibu Iklannya ada ya Oke Nah, di sini Ini adalah untuk bergeser Ini tidak gunakan untuk menulis Nah, ini untuk kembali Nah, ini adalah warnanya Bapak Ibu Bisa kita pilih Warnanya Kemudian ini adalah Inilah yang menjadi kunci kita Ini dia pensilnya Nah, oke Bapak Ibu Misalnya mau mengajar gitu ya Kita langsung saja Nah, jika gitu ya Nah, di sini kita coba Nah, ini Jika Misalnya kan Jika dia Cinta saya gitu ya Oke Nah, boleh juga misalnya kita 3x Gambar ini Nah, seperti ini Jadi Kemudian ketika Bapak Ibu misalnya buat seperti ini Mau cari arsiran Nah, seperti ini bisa Nah, mau ganti warnanya juga bisa Bapak Ibu Iya kan Nah, misalnya di sini Nah, ini Nah, oke Oke Jadi bisa kita buat Bapak Ibu Nah, itu dia Nah, oke Nah, kalau misalnya menggunakan lingkaran juga bisa Nah, ini Oke Nah, kalau misalnya kita gunakan lingkarannya berisi Langsung kita praktekkan Nah, ini dia Oke Bisa ya Nah, ini ada banyak iklan sih Karena ini Langsung ketepatan nyambung ya Nah, oke Langsung kita tulis sini Ketik aja Nah, misalnya Jika Jadi kita buat soal Bapak Ibu Langsung saja di sini gitu Jika Jika Nah, ini Oke Nah, ini ya Oke Kemudian Ini saya hapus saja Nah, di sini Oke Nah, ini dia bisa kita buat Misalnya seperti Kata-kata lah Seperti jambut juga Ada mirip seperti ini Jambut Nah, jika Kata-kata mantifasi lah Saya Senang gitu ya Oke Nah, baru kemudian Bapak Ibu berkecil Nah, Bapak Ibu di sini Gitu ya Di sudut Oke Nah, seperti ini Ya Jadi boleh kita buat seperti itu Bapak Ibu Ya Oke Nah, kemudian Di sini boleh kita upload Nah, kalau kita upload misalnya jadi gambar Boleh Mau jadi PDF juga boleh Mau PDF juga boleh Oke Nah, kemudian boleh kita Contoh invite Misalnya siswa Nah, oke Gitu ya Kita invite langsung siswa Jadi kita bisa mengajar di sini Gitu ya Namanya AWW board Nah, jadi kalau kita export Export PDF gitu ya Boleh Boleh juga kita ambil misalnya Sebuah file gitu Nah, kita invite misalnya Nah, ini kita share Bapak Ibu Invite Nah, ini kita share Copy link Kemudian Misalnya ini kita copy link Nah, boleh kita atur Nah, di sini Hello everyone to edit Nah, di sini Ada hello Ya kan Ini Hello everyone to view Nah, ini Boleh di edit Nah, ini kita lihat di sini tadi Copy link Nah, ini Kemudian kita boleh share ke Facebook Boleh pakai gear code Terserah Kalau pakai gear code gini Ya Nah, ya Boleh ini di scan langsung Atau ini langsung kita copy Baru kita share misalnya KWA Langsung dia bisa gabung Oke Langsung dia bisa masuk Seperti itu kira-kira Nah, ini namanya AWW Board Nah, jadi bisa langsung di sini Kalau mau kita buat di sini Manage Partisipan Nah, jadi Bapak-Ibu tinggal atur Berapa yang mau Bapak-Ibu buat Boleh dua Ya kan Nah Oke Nah, jadi di sini Register preview Nah, di sini Bapak-Ibu tinggal Masuk dari Google I am over Nah, jadi di sini Tinggal diatur di sini Create account Nah, jadi boleh di buat di sini Bapak-Ibu Tinggal ditekan di sini Google Oke Nah, saya rasa itu Untuk pengenalan dari AWW Board Oke Terima kasih Kita lanjut ke yang Kedua Oke Kita masuk ke yang kedua Kita buka Bapak-Ibu Namanya Kami Up Nah, ini bahasa Indonesia Pule ini ya Ini namanya Kami Up Ya Kami Up Your Digital Classroom Hero Nah, ini dia Kami Up Oke, kita tunggu Bapak-Ibu Nah, ini dia Kami Up Nah Jadi nanti Bapak-Ibu tinggal masuk dari Create account Nanti masukkan dari Apa namanya Dari Gmail Tinggal masuk nanti Jadi Bapak-Ibu tinggal open Boleh dibuka dari Open ini Kalau misalnya file-file nya ya Nah, kita masuk dari sini Bapak-Ibu Jadi kita buka dari New Blank Nah, ini dia Nah, jadi disini How many Ya, ini Boleh pakai line Nah Gambarnya seperti ini Nah, boleh grid Nah, grid Kalau grid pakai kotak-kotak dia Kalau music sheet ini kotak musik Jadi dia kertasnya pakai musik Kalau kita misalnya jadi guru musik Ya, kita buat disini Nah, karena kita mau pakai Misalnya contoh pakai grid Ya, grid aja Oke, kita add Nah, jadi Kertasnya muncul seperti ini Kotak gitu Ya Nah, ini dia Bapak-Ibu Ya Ini dia Ini namanya web Ya, kami app Kami app Ya Oke, nah ini kita select Nah, disini masih banyak yang dikunci Nah, ini komen bisa Nah, ini masih bisa Nanti kita harus daftar lagi Equation-nya juga ada Kalau kita mau drawing bisa Ini kita tulis 3X tambah 10 Sama dengan 8 gitu ya 3X 8 kurang 10 Nah, ini hasilnya berapa bisa Jadi kita bisa disini Oke Ya Jadi seperti itu Bapak-Ibu ya Nah, kalau kita mau iris Silahkan Mau kita iris ini Silahkan Oke Nah, ini Silahkan dihapus Ya kan Nah, ini bisa kita hapus Oke Nah, kemudian Ini bisa kita hilangkan Pindahkan ke sana Nah, ini bisa ke sana Gitu ya Boleh Terserah Nah, kemudian Kalau misalnya Ibu mau misalnya Open file Boleh My computer Silahkan Kemudian ambil Misalnya ini Kita ambil disini Letakkan Nah, ini dia Convert Oke Uploading Leo 3% Nah, dia akan baca Masuk kemari Misalnya Ibu Mau persentase Ya kan Silahkan Nah, ini dia Nah, seperti ini ya Nah, jadi Boleh kita langsung Menuliskan disini Jadi, kalau kita menjelaskan Dua buah tangki Berbentuk tabung Akandisi air hingga penuh Jadi, bisa kita langsung Seperti ini ya Bapak Ibu Ya, kita Ini Seperti ini Ini ya Nanti kita Buurnanya ini Nah, gini Oke Nah, bisa ya Bapak Ibu ya Nah, oke Itu menggunakan Coming up Nanti langsung Dibahas aja Semuanya Disini sudah lengkap ya Nah, kalau mau ganti-ganti warna Boleh disini Ya kan Bebas ya Oke Itu dia Bapak Ibu Disini ada menu-menunya Boleh Nah, boleh Misalnya pakai To pick Nah, boleh Jam to pick Nah, boleh dirubah Kedalam PDF semua Boleh kita gunakan Presentation mode Nah, ini kalau dia Mau pakai apa Misalnya kayak Di PowerPoint Langsung kita Rubet seperti ini Nah, kalau kita Buat ini Escape Nah, kita balik Kemarin Oke Nah, ini pengenalan Dari coming up Silahkan Bapak Ibu Langsung Pakai saja Kita lanjut Ke yang ketiga Ya Oke Langsung kita Masuk ke Yang namanya Liveboard online Jadi Bapak Ibu Tinggal Masuk di Liveboard online Langsung nanti Klik saja Di sini Liveboard online Ya Oke Nah, langsung kita masuk Ke intinya Ya Ini dia Penampilannya Seperti ini Nah Mirip seperti Openboard Jadi di sini Nah Di Openboard ini Eh, di openboard Salah Di liveboard ini Sangat Bagus Digunakan juga Ya Di sini Lebih Lebih Bagus Ya Dibanding yang Kedua tadi Tetapi Yang penting Bapak Ibu Bisa menggunakannya Secara Bergantian Nah, karena Ini bisa kita gunakan Ya, langsung Misalnya kita Buat seperti ini Ada kita Ambil gambar Baru kita Geser Jadi mirip-mirip Seperti Openboard Nah Kemudian Bapak Ibu Bisa misalnya Menggunakan Video Ya kan Nah Liveboard online Nah, silahkan Dicobakan Nanti Kemudian Juga Bisa langsung Bertelepon Juga Ya kan Tapi kita harus Upgrade Nah, jadi Ketika Bapak Ibu Misalnya Menggunakan Ini Nanti ketika Mengajar Sangat Luar biasa Gitu ya Jadi siswanya Secara langsung Sudah mengikuti Pelajaran dari Bapak Ibu Di sini Gitu ya Jadi kita tinggal Jelaskan saja 3X Tambah Misalnya Seperti itu kan Langsung dia Ngerti Gitu ya Nah, ini namanya Liveboard Jadi silahkan Bapak Ibu Langsung Praktikan saja Nah, di sini Bisa kita lihat Nanti Partisipannya Berapa orang Yang masuk Gitu ya Oke Nah, kemudian Bisa kita cek Di sini Nah, di sini ada Boleh kita undang Siapa-siapa saja Dengan kode ini Gitu ya Nah, langsung Digunakan Kodenya Misalnya Kita tekan Emailnya Nanti kita Invite people Oke Seperti itu Kira-kira Nah, Bapak Ibu Bisa langsung Praktikan saja Kalau mau gambar Misalnya Menulis Sesuatu Bisa Gitu ya Mau ambil Petak juga Bisa Seperti ini Bisa Hampir-hampir sama Gitu ya Nah, oke Itu kira-kira Bapak Ibu Dari video Saya kali ini Mengenai AWW app Kami app Dan Liveboard online app Oke Silahkan digunakan Semoga bermanfaat Terima kasih Semoga sukses Buat kita semua Sampai jumpa di video